Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah Alhamdulillah Baiklah untuk memulai Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita membaca doa bersama Bismillah Bismillah Amin Baiklah, Ibu akan absen satu persatu ya. Ya, Bu. Kaedah Tulhami. Hadir, Bu. Yunisara Nainggolan. Hadir, Bu. Muniro Salama. Hadir, Bu. Alwi Rizki. Hadir, Bu. Baiklah, langsung saja. Ibu akan menampilkan buku paket. Mari diamati ya. Bu. Oke. Sudah nampak materinya? Sudah, Bu. Oke. Untuk Saida Tulhami. Coba kamu bacakan pengertian makanan halal. Satu, pengertian makanan dan minuman halal. Tahukah kamu apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas, Al-Quran, atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan koyib sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Berdasarkan kedua. Pakai hadisnya, Bu? Enggak, langsung saja ke ini. Makanan yang minuman halal. Makanan dan tiga halal. Halal harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi tiga hal, yaitu Satu, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Dua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal, tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syarak, maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Tiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya, harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembeli dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram, seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Terima kasih, Saida. Sudah? Nah, sama-sama, Bu. Untuk Unisara Nenggolan, silakan baca jenis makanan dan minuman yang halal. Bu. Dua, jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal, dimakan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya, Tidak usah pakai dalil, Bu. Tidak usah. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, dan tidak membahayakan kesehatan dasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Oke, terima kasih, Unisara. Sama-sama, Bu. Baiklah, untuk Alwi, silakan baca pengertian makanan dan minuman haram. Baik, Bu. Satu, pengertian makanan dan minuman haram. Taukah kamu apa makanan dan minuman haram itu? Makanan dan minuman yang haram adalah Makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi terenak ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak dapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syaram, pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebeliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syaram, pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Dua, Unis makanan dan minuman yang haram. Taukah kamu mengapa Allah SWT menyuruh kita? Lalu, langsung saja ke poin yang ini. Haram makanan secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Baik, Bu. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam. Yang pertama, haram lijatihi. Makanan yang haram karena ajatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya. Satu, daging babi, seluruh makanan, minuman, wadahatan, dan kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi. Lanjut nomor dua. Dua, darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makan karena nilai najis atau kotor, menjejikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah. Ini langsung kamar. Kamar. Kamar dapat dianalogikkan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan. Akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamannya. B. Haram. Haram diwairi. Makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini adalah beberapa diantaranya. Satu, bangkaya itu semua binatang yang mati tanpa penyembelian yang syar'i dan juga bukan hasil pemburuan. Oke, terima kasih, Alwi. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Baiklah. Anak-anak, Ibu sekalian. Di antara materi makanan dan minuman yang halal serta makanan dan minuman yang haram, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Gini, Bu. Saya mau bertanya. Kan pernah saudara saya sakit, sakit, sakit. Penyakitnya kan, Bu, tipus. Kemudian ada yang bilang obatnya itu adalah cacing. Cacing digongseng gitu kan, Bu. Cacing itu kan, Bu, hewan yang menjijikan. Tadi saya baca materi yang dibacakan oleh saudari Saidatul Hammi bahwa hewan yang menjijikan itu haram dimakan. Jadi, hukum saudara saya itu memakan itu, apanya namanya, Bu, obat dari cacing yang digongseng tadi, Bu. Itu kayak mana, Bu? Halal atau haram, Bu? Terima kasih, Bu. Ya. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan, Saidatul Hammi. Saya mau bertanya, Bu, Apakah makanan yang halal itu selalu menyehatkan, Bu? Sudah itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan Saidatul Hammi, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Muniro Salama. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Tadi pertanyaan Saidatul Hammi, Apakah makanan halal selalu menyehatkan? Ya, kan, Saidatul Hammi? Ya, Muniro. Baik, yang saya baca tadi kan, tentu sangat menyehatkan, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalalkan, jadi semakanan pasti ada hikmah dan manfaatnya. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Di antaranya, mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian, terjaganya kesehatan karena setiap makanan yang dikonsumsi bergiji dan baik bagi kesehatan badan. Kemudian, memiliki alatul karima karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Itu, Bu. Baik, terima kasih, Muniro. Baik, untuk pertanyaan Yuni Sarah Nenggolan, apakah ada yang bisa menjawab? Alwi Rizky, coba kamu jawab. Baik, Bu. Jadi, pertanyaan saudari Yuni Nenggolan tadi, ketika tidak ada lagi obat, bagaimana tadi, saudari? Pertanyaannya, jika terkena penyakit tipis, jika tidak ada lagi obat, menggunakan cacing yang digongseng untuk pengobatannya. Apakah itu hukumnya? Oke, baik, Bu. Pada dasarnya, ulama kita melarang berdasarkan riwayat hadis dari Abu Darda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menurunkan penyakit dan obat. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dengan yang halal. Namun, jika ada unsur darurat seperti tidak ada obat selain hewan tersebut, dan jika tidak diobati, maka menyebabkan kematian, maka diperbolehkan. Bagaimana dalam surah, Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penayang. Sekian, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Baiklah, Ibu akan membagikan menjadi dua kelompok. Untuk kelompok pertama, Saidatul Hami dengan Muniro Salama. Kelompok kedua, Uni Saranenggulan dengan Alwi Rizki. Materi yang akan kalian sampaikan hari ini yaitu, di antara makanan dan minuman yang halal dan haram, coba kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan perwakilan satu orang saja untuk mempresentasikan hasilnya. Ibu tunggu waktunya 5 menit ya. Iya, Bu. Semangat anak-anak, Ibu. Masih pagi nih. Baik, Bu. Iya, Bu. Pagi juga, Bu. Pagi juga, Bu. Paham dengan tugasnya, anak-anak? Paham dengan tugasnya? Bu, boleh ulang sekali lagi, Bu. Tugasnya, Bu. Oke, tugasnya untuk kelompok satu dan kelompok dua. Silakan kalian kaitkan makanan halal dan minuman halal serta makanan haram dan minumannya haram. Kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Berikan satu contoh saja. Kemudian presentasikan perwakilan satu orang. Eh, semangat anak-anak, Ibu. Iya, Bu. Oke, selagi Ibu menunggu jawaban dari kalian, Ibu akan memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Makanan halal, yaitu makanan yang dibolehkan syariat Islam, yang bisa untuk dikonsumsi dengan baik. Jadi, makanan halal itu, yang pertama halal karena zatnya makanan itu sendiri. Yang kedua halal dengan cara mendapatkannya. Yang ketiga halal karena proses atau cara pengolahannya. Jenis makanan dan minumannya halal, yaitu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Kemudian, makanan dan minuman haram, yaitu makanan yang dilarang atau tidak baik dikonsumsi oleh manusia. Dan juga dilarang dalam Al-Quran dan Hadis. Jenis makanan dan minuman yang haram itu, yang pertama ada daging babi, yang kedua ada darah, yang ketiga kamar atau minuman keras. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, sudah bisa menyampaikan tugas diskusinya? Sudah, Bu. Baiklah, perwakilan kelompok satu. Kelompok uni, Sarah Nenggulan, dan Alwi Rizki. Baik, Bu. Jadi, ketimpulannya gini, Bu. Contoh-contoh makanan yang halal itu, contohnya seperti lembu, ayam, ikan, dan sebagainya. Dan contoh makanan yang haram, ialah, setiap yang bertaring, maka hukumnya adalah haram. Contohnya, seperti babi, seperti ular, dan segala matahari yang bertaring. Dan minuman yang haram, ialah, setiap yang membubukkan itu, ialah haram. Oke, dan terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Alwi. Kemudian, kelompok Saida Tuhami dengan Muniru Salama. Silakan, mempresentasikannya. Baik, Bu. Jadi, makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. kalau kita senantiasa memakan makanan yang halal, dan cara mendapatkannya dengan cara yang halal juga, maka akan berdampak dalam kehidupan kita. Yang mana dampaknya itu, tubuh kita akan menjadi sehat, kemudian, membuat sistem percenaan kita menjadi lebih baik. Terus, kita juga semangat dalam beribadah. Juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian, terdorong dalam melakukan amal kebaikan. Kita juga mendapat pahala dan menambah bekal buat hidup bahagia di akhirat telah. Tetapi, kalau kita memakan makanan yang haram, dan mendapatkannya dengan cara yang haram pula, maka kita tidak akan pernah merasa senang dan tidak akan pernah merasa bahagia. Itu aja, Bu. Yang saya ketahui. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian. Mungkin cukup sekian materi dari ibu hari ini. Lebih dan kurang lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.